Assalamualaikum, jumpa lagi di cerita rumah Dafne Cooking Time Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Halo sahabat CRD, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat ya, banyak rezekinya, dan bahagia bersama keluarga di rumah Tonton terus ya video dari kami, jangan di skip Pertama-tama kita masukkan telur, sebanyak 3 butir Lalu tambahkan perisa vanila, sebanyak 1 ml, ini saya gunakan sendok ini ya, sendok takar Lalu tambahkan baking soda, boleh merk apa aja Baking sodanya 2 ml ya, jadi 2 kali sendok ini 2 kali sendok ini Lalu tambahkan gula, ini setengah cup, atau sama dengan 125 ml ya Lalu kita kocok adonannya Kocok selama kurang lebih 5 menit ya, sahabat CRD Jadi nggak terlalu mengembang, dan nggak juga kayak dikocok lepas gitu Pokoknya kurang lebih 5 menit Nah, ini udah cukup ya Seperti ini Ini nggak encer banget lagi, tapi juga nggak juga kayak adonan cake yang mengembang banget Lalu kita masukkan, ini butter, boleh juga menggunakan margarin ya Nanti detail resepnya bisa dilihat di kolom deskripsi Kita kocok lagi Nah, setelah butternya merata Masukkan sedikit-sedikit, ini susu cair Saya masukkan 50 ml dulu ya Ini tadi totalnya 100 ml Lalu masukkan keju parut, sebagian saja Nanti sebagian lagi buat atasannya Baru kita masukkan tepung terigu Yang serba guna ini ya tepungnya Sambil diaduk Tambahkan juga dengan bubuk creamer atau boleh juga susu bubuk Terima kasih telah menonton! Saya tambahkan lagi sedikit saja Susu cairnya Tadi baru dimasukkan 50 ml Saya tambahkan sekitar 10 ml lagi Nah, ini sudah pas ya Tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Lalu kita siapkan wajan teflon Lalu kita siapkan wajan teflonnya Ini kita panaskan teflon Lalu saya tambahkan sedikit margarin Lalu kita ratakan seperti ini Kita panaskan dulu ya teflonnya Setelah tadi margarinnya cair Kecilkan apinya Karena ini tandanya teflon sudah panas Kecilkan dengan api yang sangat kecil Lalu kita masukkan adonan tadi Lalu taburin Sisa dari keju tadi Di atasnya Bagi yang tidak terlalu suka keju Boleh diganti dengan coklat ya Tapi kalau coklat Sebaiknya sih di Barunya terakhir ya Kalau sudah mau matang Lalu kita tutup Supaya matangnya lebih rata Oke Nah, terlihat pinggirannya menguning Kita lihat dulu Ini sudah bisa dibalik ya Caranya dibalik Supaya tidak rusak kuenya Terus kita taruh margarin sedikit Atau mentega Sedikit aja Supaya tidak lengket Kita ratakan lagi Lalu kita masukkan lagi Kue tadi Pelan-pelan Kita tutup lagi Sepertinya sudah matang Kita angkat ya Sampai jumpa 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 ya